Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa edisi hari ini Jumat 8 September 2017 kembali hadir menjumpai Anda Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami Sesaat lagi dapat Anda simak Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Sembilan kebupaten kota di Maluku masuk dalam kategori daerah tertinggal Gubernur Maluku sesalkan hanya 10 destinasi wisata nasional Juli 2017 Maluku tidak melakukan ekspor Informasi tadi akan kami rangkai dengan berita menarik lainnya Yang telah dihimpun tim redaksi kami Bersama saya Dewi Olivia Tanahito Mesing Inilah Maluku Antarnusa selengkapnya Intro Ada 9 kabupaten kota di Maluku yang dikategorikan masuk dalam daerah tertinggal Indikator daerah tertinggal pada 9 kabupaten kota ini Terkait dengan minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia Di Maluku saat ini ada 9 kabupaten kota yang masuk dalam kategori daerah tertinggal 9 kabupaten kota itu masing-masing Kota Tual, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, MTB, dan MBD Hal itu disampaikan Kepala Bapeda Maluku Antoniusi Haloho Indikator 9 kabupaten kota di Maluku yang masuk kategori tertinggal Salah satunya terkait minimnya infrastruktur dan SDM Perusahaan tertinggal itu bagaimana kita mempercepat pembangunan pada daerah tertinggal Sehingga pada tanggal 19 September nanti Bapak Gunur akan membawa data ke Bapak Kusuriya Sebelum tanggal 19 itu akan diadakan rapat di daerah Jadi hari ini persiapannya tanggal 19 September datang Sehingga bahan-bahan itu sudah siap baru dilaporkan kembang Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk Maluku Melihat kondisi yang ada itu Pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan pemerintah kabupaten kota di Maluku kemarin Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Set Sahuburwa Rapat tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data valid dari kabupaten kota di Maluku terkait dengan daerah tertinggal Untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat Oleh sebab itu pertemuan hari ini dengan para bupati dan wali kota Yang desa-desanya itu masih tertinggal Kita rampungkan semua dengan data yang lengkap Supaya nanti tanggal 8 pada saat Pak Dirjen Tentang desa pembangunan daerah tertinggal dan teranggungan datang Data-data itu kita klop Supaya kita akhir ke Jakarta untuk dilaporkan ke Bapak Kusuriya Dan nanti pada tanggal 19 September yang akan datang Gubernur Maluku Set Sahid Asagaf secara tegas meminta kepada Kementerian Pariwisata Agar tidak hanya 10 destinasi wisata nasional Indonesia Gubernur menyatakan jika adil Masing-masing provinsi memiliki satu destinasi pariwisata mewakili daerahnya Perjuangan Provinsi Maluku untuk menjadi salah satu daerah sebagai tujuan wisata nasional belum membuahkan hasil Dari 10 destinasi pariwisata prioritas pemerintah Jokowi-JK Merutai, Maluku Utara masuk dalam deretan wisata prioritas Indonesia Gubernur Maluku dalam sambutannya pada pembukaan Festival Pestat Teluk Ambon 2017 Menyatakan pemerintah pusat hanya menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas nasional Hal ini dinilai Gubernur tidak cukup hanya dengan angka 10 Pasalnya masih banyak tujuan wisata yang belum ditampilkan Gubernur meminta Kementerian Pariwisata ke depan untuk masing-masing provinsi Memiliki satu destinasi wisata yang dijadikan prioritas nasional Gubernur berharap melalui Festival Teluk Ambon yang bertajuk Exotic Marine Paradise Menjadi momentum promosi wisata daerah ini Khususnya wisata bahari yang akan dijadikan prioritas pariwisata nasional Memang dari dulu ini daerah kita cantik Cantik cuma karena masalah kita yang kemarin itu Sehingga wisatawan itu dia ada yang trauma Karena itu saatnya kita kembalikan kepercayaan Maluku Asisten Deputi Bidang Wisata Alam dan Buatan Kementerian Pariwisata Danang Jaya Aksioma menyatakan Maluku bisa masuk dalam prioritas destinasi pariwisata nasional Hal ini mesti ditunjang dengan kesiapan produk destinasi wisata Baik dari daya tarik, infrastruktur, dan kesiapan masyarakat Serta sumber daya manusianya Danang Jaya mengakui belakangan ini banyak kawasan yang tidak dikenal Kini muncul sebagai destinasi wisata nasional bahkan dunia Ini didukung dengan keterlibatan positif masyarakat setempat Untuk memajukan pariwisata daerahnya Bapak Gubernur menyampaikan Untuk supaya tidak hanya 10 destinasi Tetapi kalau bisa setiap provinsi Paling tidak ada satu destinasi Itu suatu usulan yang memang sangat baik untuk kebersamaan Memang kami tidak kaku untuk harus hanya itu 10 Karena dalam perkembangannya terakhir Seperti Tanah Toraja Mereka akhirnya juga masuk menjadi destinasi yang ke-11 Jadi dengan pengalaman itu Juga tidak tertutup kemungkinannya Untuk Maluku pun juga bisa masuk sebagai prioritas Sementara Gubernur Maluku didampingi Deputi Bidang Wisata Alam dan Buatan Kemenpar Berkesempatan melepas peserta lomba perahu hias Di kawasan jembatan Merah Putih Festival Teluk Ambon 2017 Akan diwarnai dengan berbagai ajang lomba Perombaan ini antara lain Lomba mewarnai gambar tingkat paut Perahu hias Perahu belang Perahu semang putra putri Parade pakaian tradisional Dan pameran kuliner dan industri Melki Latusau Lesarlas Polaman melaporkan Badan Pusat Statistik BPS Maluku Mencatat selama bulan Juli 2017 Maluku tidak melakukan transaksi ekspor Hal ini berbeda dengan Juni 2017 Dimana Maluku melakukan dengan nilai sebesar 0,38 juta dolar Amerika Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Menyebutkan secara kumulatif Nilai ekspor Provinsi Maluku Januari hingga Juli 2017 Mencapai 18,51 juta dolar Amerika Atau menurun 33,86 persen Dibandingkan periode yang sama tahun 2016 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Dumanggar Hutauruk mengatakan Selama periode Januari hingga Juli 2017 Negara tujuan ekspor Maluku adalah Malaysia, Hong Kong, Amerika Serikat, Thailand, Kenya, Sri Lanka dan Timur Leste Ekspor terbesar menuju Malaysia dengan nilai 17,61 juta dolar Amerika Serikat Sedangkan ekspor ke Timur Leste merupakan kegiatan perdagangan lintas batas laut antar negara Untuk ekspor kita pada Juni 2017 Dendurkan nilai ini hil Jadi tidak ada nilai ekspor Ini informasi yang kita berlilai juga ya Ini ya Baik itu di migasnya maupun di non-migas Berbeda dengan pada bulan Juni kemarin Kita masih ada ekspor kita yang non-migas Walaupun begini Total nilai ekspor komoditas asal Maluku yang diekspor dari pelabuhan luar Maluku pada Juli 2017 Mencapai 2,6 juta dolar Amerika atau menurun 55,23 persen dibandingkan Juni 2017 Secara kumulatif nilai ekspor komoditas asal Maluku yang diekspor dari pelabuhan luar Maluku pada Januari hingga Juli 2017 Mencapai 26,62 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 96,20 persen dibanding periode yang sama tahun 2016 Impor Maluku pada Juli berasal dari sektor migas dengan nilai 26,19 juta dolar Amerika Serikat Atau menurun 18,45 persen dibanding impor migas Juni 2017 Sedangkan pada sektor non-migas impor Maluku mencapai 88,45 juta dolar Amerika Serikat Impor Maluku Juli 2017 berasal dari Singapura dan Tiongkok Dimana Singapura masih menjadi negara asal impor utama Maluku selama periode Januari hingga Juli Dengan nilai mencapai 130,51 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 51,07 persen Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan Pemirsa kenaikan harga ikan di Pasar Piru melambung tinggi Kenaikan harga ikan tersebut dikarenakan kurangnya pasokan ikan dari nelayan Kurangnya persediaan dan pasokan ikan dari nelayan Mengakibatkan harga ikan di Pasar Tradisional Piru mengalami kenaikan yang relatif besar Kenaikan harga ikan sudah diperkirakan sejak sebulan yang lalu Kenaikan harga ikan ini juga dikelukan pedagang karena pendapatan mereka menurun drastis Akibat daya beli masyarakat yang rendah Ikan segar yang dipasok nelayan dari pelita jaya dan tanah goyang itu sebelumnya mengalami kenaikan relatif besar Salah seorang konsumen mengeluhkan tingginya harga ikan saat ini Konsumen sangat kesulitan memenuhi kebutuhan mereka akibat harga yang cukup tinggi Menurut pembeli jika selama ini 100 ribu sudah bisa beli ikan Namun saat ini 200 ribu tidak cukup Masyarakat berharap agar pemerintah segera mengatasi tingginya harga ikan di pasaran Mereka berharap agar ikan di pasaran Mereka berharap agar ikan di pasaran Tapi sekarang mau dapat 20 ribu juga sesuatu Terus harapkan juga berhenti Ya, kita harap untuk ke pemerintah, kabupaten, potensi Kita harap untuk kebutuhan dalam pasaran Keluhan yang sama juga disampaikan Wasima, salah seorang pedagang ikan di pasar piru Para pedagang berharap harga ikan dapat kembali mengbaik Pemirsa pasangan bupati dan wakil bupati Maluku Tengah Hasil pilkada serentak Februari lalu hari ini dilantik Pelantikan pasangan petahana itu dilakukan Gubernur Maluku di kantor Gubernur Maluku tadi pagi Bupati Wakil Bupati Maluku Tengah terpilih Haji Tuasikal Abu Amarlatu Leleuri Jumat pagi dilantik Gubernur Maluku Pelantikan pasangan incumbent ini dilakukan Setelah berakhirnya masa jabatan periode 2012-2017 pada hari ini Tuasikal Leleuri kembali melanjutkan ke pemimpinan di Maluku Tengah Setelah terpilih kembali dalam pilkada Maluku Tengah 9 Februari lalu Pelantikan dilakukan Gubernur Maluku yang ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan Sekaligus penanda tanganan pakta integritas Gubernur Maluku Insinyur Syed Asagaf dalam sambutannya mengungkapkan Terpilihnya figur Tuasikal Leleuri merupakan wujud kepercayaan yang masih diberikan masyarakat Maluku Tengah hingga kini Untuk itu Gubernur mengamanatkan pasangan Tuasikal Leleuri agar bisa melanjutkan program pembangunan yang terus bergulir di Maluku Tengah Menurut Gubernur, kepercayaan yang masih diberikan menunjukkan adanya keberhasilan yang telah dicapai kedua figur di periode sebelumnya Keberhasilan yang berwujud kepercayaan dari masyarakat harus dipertahankan Agar roda pembangunan di bumi Pamahanunusa terus berjalan sesuai dengan amanat yang diemban Selain keberhasilan Gubernur Maluku juga menyoroti beberapa persoalan yang belum dituntaskan dalam periode 5 tahun sebelumnya Untuk itu Gubernur meminta bupati wakil bupati terpilih tetap konsisten membenahi Maluku Tengah sebagaimana harapan masyarakat Pelantikan Tuasikal Leleuri dirangkai dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah Nyonya Ruati Tuasikal Pelantikan dilakukan Ketua PKK Provinsi Maluku Nyonya Reti Asagaf Yasir Tuarita Caktamayla melaporkan Usai dilantik sebagai Bupati Maluku Tengah periode 2017-2022 Haji Tuasikal Abuwa menyampaikan agenda prioritas di awal masa bakti Bersama Wakil Bupati Marla Tulel Luri Tuasikal akan prioritaskan pengembangan potensi pariwisata di Maluku Tengah Setelah dilantik sebagai Kepala Daerah Masa Bakti 2017-2022 Pasangan Bupati Wakil Bupati terpilih hasil pilkada Maluku Tengah Menyampaikan sejumlah agenda prioritas yang akan dilakukan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abuwa mengagendakan sejumlah program unggulan Untuk memajukan Maluku Tengah 5 tahun ke depan Di awal periode kepemimpinan, Bupati Maluku Tengah berencana turun ke tengah masyarakat Guna menjaring aspirasi Menurut Tuasikal, silaturahmi ke tengah masyarakat dilakukan Agar pemerintah daerah bisa menerima keinginan masyarakat Sekaligus menyamakan visi yang dirancang dalam program unggulan pembangunan Maluku Tengah Menurut Tuasikal, salah satu sektor yang akan diprioritaskan Yakni sektor pariwisata yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah merancang konsep Maluku Tengah sebagai jendela Maluku Konsep pengembangan pariwisata Maluku Tengah didasarkan pada kawasan potensial Yang selama ini menjadi ikon Maluku Tengah Banyak hal terutama beberapa hari yang lalu itu ada lonceng, kita punya program Lonceng program-program itu lah ya sebagaimana dirilis di BD itu Insya Allah kita akan lanjutkan dan kita tingkatkan ke depan Semua ini ada dalam langkah supaya Meluku Tengah itu dari waktu ke waktu itu lebih maju Dan kita mempunyai angan-angan bahwa Maluku Tengah itu adalah jendela untuk Indonesia Timur Artinya apa? Sebelum dong ke Maluku sini, ke Maluku sini Tapi melihat Maluku Tengah adalah sebagai sesuatu ikon Sesuatu yang bisa menarik para wisatawan dan para wisatawan pun ini Maka para wisatawan, lalu lagi Untuk itu ke depan sektor para wisata juga kita akan melakukan Gebrakan pemerintahan Tuasika Leleuri pada awal periode kepemimpinan Juga difokuskan untuk penataan birokrasi Tuasika Leleuri akan mengevaluasi kinerja sejumlah jabatan strategis Untuk posisi jabatan yang mencapai keberhasilan dalam program pemerintahan sebelumnya akan dipertahankan Penataan birokrasi ini sebagai upaya untuk memperkuat kinerja birokrasi pemerintahan di Maluku Tengah Yaseer Tuarita, Carta Mayla, melaporkan Pemirsa tiga event besar wisata daerah meramaikan promosi pariwisata Maluku ke nasional tahun ini Agenda tersebut yaitu Festival Teluk Ambon, Balap Sepeda Tour de Melukas, dan Festival Pesona Banda Gubernur Maluku saat membuka Festival Teluk Ambon 2017 di kawasan Gedung Pemantau Jembatan Merah Putih Menyebutkan adanya tiga event besar wisata daerah tahun ini Event wisata tersebut yaitu Festival Teluk Ambon yang sementara digelar Tour de Melukas, dan Festival Pesona Budaya Banda Selain Pesona Budaya Banda ada juga event wisata yang tak kalah menariknya yaitu Festival Metikei Semua kegiatan wisata ini digelar dalam menunjang kegiatan wisata nasional Untuk menarik jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara Gubernur berharap pada Festival Pesona Budaya Banda yang akan digelar di bulan Oktober nanti Hadir Wali Kota New York Bill de Blasio Hal ini untuk memperkuat hubungan Maluku dengan New York Guna menapaktilas perjanjian Breda tentang pertukaran Pulau Run, Banda, dan Manhattan, New York Ini yang terbaik mari kita dorong Kita dorong bikin penelitian khusus tentang Pulau Banda Nanti kan ada Wali Kota New York kemungkinan akan ke Banda Nah saya juga minta Saya akan minta juga Paling tidak PBB Ya dorong Penelitian Asisten Deputi Bidang Wisata Alam dan Buatan Kementerian Parwisata dan Anjaya Aksioma mengakui Kementerian mengapresiasi dukungan warga masyarakat terhadap Festival Teluk Ambon Ambon memiliki potensi parwisata yang luar biasa dan menjadi pusat parwisata di Maluku Tak heran Ambon juga menjadi pusat destinasi wisata bahari Dan menjadi bagian dari upaya pencapaian 20 juta wisatawan pada tahun 2019 nanti Melky Latusawo, Lesarlas Polaman, melaporkan Pembangunan jalan dari Kota Bula ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Seram bagian timur belum tuntas Kondisi ini mengakibatkan akses darat ke sejumlah wilayah tersebut terganggu Warga berharap pemerintah menuntaskan pembangunan jalan Untuk menghubungkan Kota Kabupaten dengan kecamatan di daerah itu Jalan yang merupakan satu-satunya akses darat dari bukota kebupaten Seram bagian timur Ke sejumlah kecamatan itu hingga saat ini belum tuntas Sebagian besar badan jalan belum dilapisi aspal Kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur membuat para pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan itu Kondisi tersebut mengakibatkan arus transportasi darat dari Kota Bula ke sejumlah kecamatan Yaitu kecamatan Tutuk Tolu, kecamatan Kian Darat, kecamatan Lian Vitu dan kecamatan Siritaun Wida Timur terganggu Selain jalan hingga saat ini belum tersedia jembatan yang baik di sejumlah sungai di sana Para pengguna jalan harus hati-hati saat melewati sungai tersebut Bila hujan deras, para pengendara terpaksa menunda perjalanan mereka Bahkan ada pengendara yang terpaksa balik arah Karena hujan deras mengakibatkan arus air di sungai mengancam keselamatan mereka bila meneruskan perjalanan Buat inseram bagian timur dan juga provinsi Dan juga instansi yang memiliki hubungan terpenting dalam membangun infrastruktur jembatan Agar akses dari masyarakat, dari bula ke kecamatan-kecamatan Kian Darat, kecamatan Tutuk Tolu itu lebih cepat Salah satu warga Siram bagian timur, Ibrahim Rumah Daul mengatakan Saat melintasi jalan itu harus hati-hati karena rawan kecelakaan Ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius pada kondisi jalan tersebut Pemerintah perlu secepatnya menuntaskan pembangunan jalan serta membangun jembatan di sungai di sana Dengannya arus transportasi melalui darat dari kota bula ke sejumlah kecamatan itu dapat berjalan lebih lancar Menurut Ibrahim Rumah Daul, bila akses tersedia dengan baik Maka roda perekonomian di sejumlah wilayah tersebut juga dapat berjalan dengan lebih baik Dari Bula Siram bagian timur, Mansur Boino melaporkan Delapan kecamatan di Kabupaten Siram bagian timur belum memiliki polsek Penanganan kekamanan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang belum memiliki polsek Masih menjadi tanggung jawab polsek dari kecamatan terdekat Akibatnya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat pada delapan kecamatan tersebut belum maksimal Kecamatan Gorom Timur merupakan satu dari delapan kecamatan di Kabupaten Siram bagian timur Yang belum memiliki polsek Tugas pengamanan dan ketertiban masyarakat di kecamatan Gorom Timur Masih dirangkap oleh polres dari Pulau Gorom 15 kecamatan di Kabupaten Siram bagian timur baru tersedia polsek di 7 kecamatan Jajaran kepolisian di sektor tersebut Masih harus melayani masyarakat di kecamatan lain yang belum tersedia polsek Warga di kecamatan Gorom Timur misalnya hingga saat ini masih dilayani jejaran kepolisian dari kecamatan Pulau Gorom Harapan kita kepada Pantam dan Kepolrasi Maluku dan Kepolrasi SBT Bisa mewujudkan keinginan rakyat menanggung dengan kantin nasi yang ada di kecamatan ini Kiranya kami sendiri tidak bisa membangun kecamatan ini tanpa bantuan dari pihak TNI maupun kepolisian Camat Gorom Timur Abdul Rahman Damat berharap kepolisian daerah Maluku dapat menempatkan jajaran di kecamatan Gorom Timur dan kecamatan lainnya Kehadiran aparat keamanan agar bersama masyarakat dan pemerintah Gorom Timur menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah-wilayah tersebut Kapolri Siram Bagian Timur AKBP FX Enriadi mengatakan untuk pemekaran polsek pihaknya hanya dapat mengusulkan ke Polda Maluku hingga Polri Ia menyebutkan sesuai perencanaan maka pada tahun 2018 akan ada pemekaran polsek di dua kecamatan di Siram Bagian Timur yaitu kecamatan Telukwaru dan di kecamatan Siwalalat Enriadi juga menghimbau masyarakat di daerah ini untuk terus meningkatkan kerjasama yang baik dalam menjaga stabilitas kamtifmas dari Bula Siram Bagian Timur Mansur Boynau melaporkan Pemirsa Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon Jafri Taihutu mengapresiasi pemerintah kota atas penggunaan nada sambung pribadi NSP Pancasila rumah kita Hal ini merupakan upaya positif pemerintah kota mengedukasi warga kota Ambon untuk mencintai Pancasila Pancasila rumah kita yang diciptakan musisi legendaris Indonesia asal Maluku Mendiang Franki Sahila Tua digunakan sebagai nada sambung pribadi NSP yang digunakan untuk seluruh ASN lingkup pemerintah kota Ambon NSP Pancasila rumah kita telah resmi diluncurkan pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni lalu Langkah ini untuk dapat mengedukasi masyarakat lebih mencintai Pancasila sebagai ideologi negara Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Ambon Jafri Taihutu mengapresiasi kebijakan pemerintah kota Ambon itu Menurutnya NSP Pancasila rumah kita adalah suatu tindakan luar biasa yang tidak hanya berdampak terhadap ASN namun seluruh warga kota Ambon Mengingat keberadaan Pancasila dan nasionalisme saat ini diuji dengan faham radikal yang berimplikasi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Fraksi PDIP menunjukkan sikap kritis dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah Secara politis, Fraksi PDIP Kota Ambon mendukung kebijakan yang diambil wali kota terkait NSP Pancasila rumah kita Beliau memberi instruksi bagi seluruh pegawai kota Ambon Agar yang namanya NSP tentang Pancasila rumah kita Kerangan orang Ambon sendiri itu Itu dipakai sebagai NSP seluruh ASN yang ada di kota Ambon Bahkan semua instansi pendidikan SD, SMP dan SMA pun Yang ada di kota Ambon, setiap pagi lagu itu dikependangkan Untuk memberi spirit ideologi Pancasila itu diubunisasi di kota Ambon manusia Wali kota dalam pidato hut kota Ambon ke-442 Pada sidang istimewa DPRD kota menyebutkan Lagu Pancasila rumah kita akan digemakan di setiap kantor, pemerintah maupun sekolah di kota Ambon Hal ini bertujuan untuk mengajak warga kota menjiwai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila Yang mempersatukan anak bangsa di tengah kemajemukan Menurut wali kota, kemajemukan dan perbedaan adalah rahmat dari Tuhan Untuk itu warga kota mesti saling menolong, menghargai, melengkapi dan terus menjaga harmonisasi sosial di kota ini Melki Latusawawul, Sarles Bolaman melaporkan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah Masa Bakti 2017-2020 resmi dilantik Pelantikan ini menjadi sangat penting bagi Partai Golkar Untuk terkonsolidasi dan mempersiapkan diri untuk bertarung di pilkada nanti Dengan mengusung tema pelantikan solid, terkonsolidasi efektif, serta mengembang misi guna menjadi pemenang di pilkada Merupakan salah satu yang dikita-citakan DPD Partai Golkar Maluku Tengah Pada pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku Tengah yang berlangsung di gedung Mai Oku Kota Masohi baru-baru ini Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah Rudolov Leilosa mengatakan Langkah awal yang ditempunya ialah berkonsolidasi bersama pengurus Serta mengusung kekuatan hingga ke tingkat desa dan bertekad memenangkan Said Asgah pada Pilgub 2018 untuk kembali memimpin Maluku Tidak ada kata lain dan tidak ada pilihan, hanya satu pilihan yaitu memenangkan Pak Said Asgah Itu agenda pertama dan agenda kedua ya kita harus menyelesaikan verifikasi KTA sesuai dengan petunjuk KPU Leilosa menjelaskan selain fokus pada pilkada Partai Belambang Pohon Bering ini juga tidak melupakan program-programnya bersama pemerintah membangun bumi Pamah Hanunusa Sementara itu Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku Roland Tahapari berharap Pengurus DPD Golkar Maluku Tengah untuk solid Serta bangkitkan potensi partai yang mengedepankan kesejahteraan semua golongan masyarakat Maluku Tengah ini adalah lumbung daripada Golkar ya Kepengurusan ini punya tanggung jawab untuk bagaimana itu semua direvitalisasi lagi ke semua potensi-potensi itu Karena ke depan masih banyak tanggung jawab kita untuk kesejahteraan masyarakat kita di sini Masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pendapatan itu semua merupakan orientasi daripada program-program kerja Golkar juga Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Roland Tahapari menuturkan pada pilkada 2019 Target Partai Golkar Maluku Tengah harus mendapat 7 hingga 8 kursi Dari Masuhi Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan Pemirsa Maluku memiliki banyak bahasa daerah Ragam bahasa daerah Maluku yang banyak belum ada yang digunakan secara bersama-sama Sebagai alat komunikasi resmi masyarakat lokal Kantor bahasa Maluku memandang perlunya pemerintah kabupaten kota Bersama dengan DPRD setempat menetapkan satu bahasa daerah Untuk dijadikan sebagai bahasa komunikasi masyarakat lokal Bahasa adalah salah satu budaya yang patut dilindungi Dengan cara menurunkan kepada generasi sebagai penutur Sehingga bahasa daerah tersebut tidak hilang di kemudian hari Bahasa daerah yang difahami oleh masyarakat lokal Maluku selama ini Berkembang dan hanya digunakan pada desa tertentu Sehingga tidak dipahami oleh masyarakat lokal dari desa ataupun negeri lain Potensi budaya berupa bahasa akan menjadi bukti sejarah Jika masyarakat lokal telah menggunakannya sejak dahulu kalah Kantor bahasa Maluku mencatat sejumlah bahasa daerah yang berpotensi digunakan secara bersama-sama Dalam satu atau lebih kabupaten Kota Ambon dan Maluku Tengah misalnya dapat menggunakan satu bahasa daerah Dengan berdasarkan kemiripan budaya dan penggunaan ragam bahasa Pada sejumlah desa di Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saperuah dan Seram Selatan Demikian halnya dengan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual Kedua daerah otonom itu dapat menetapkan satu bahasa daerah Untuk digunakan bersama-sama secara menyeluruh sebagai alat komunikasi dalam berinteraksi Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kantor Bahasa Maluku Dr. Asrif kepada TVRI kemarin Seusai pembukaan loka karya bahasa daerah Maluku di Ambon Kantor bahasa Maluku akan memberikan data Misalnya bahasa besar apa yang dipakai pada tiap kabupaten Misalnya untuk mulai Kota Ambon dan Maluku Tengah Bahasa apa yang dipakai sebagai lingua perancar pada masa lalu Karena tentu bahwa sebelum ada bahasa Indonesia Ada lingua perancar di masa mulai Ada bahasa daerah besar tanpa mengesampingkan bahasa-bahasa daerah yang lain Ada bahasa-bahasa daerah Nah ini akan disedorkan data kepada DPRD Kepada pemerintah kabupaten dan kota Yang kemudian penetapan itu akan berada pada wilayah kabupaten dan kota Kantor bahasa maluku hanya akan mendorong Kepala dengan kota untuk segera sebaiknya Segera menetapkan satu bahasa daerah Karena jangan sampai banyak bahasa daerah Anak-anak tidak tahu bahasa tidak bahasnya Dr. Asrif mengatakan kantor bahasa dapat mengusulkan hasil penelitian Kepada pemerintah kabupaten dan kota Tentang bahasa yang berpotensi dapat dijadikan sebagai bahasa daerah setempat Penetapan suatu bahasa sebagai bahasa daerah Kata Dr. Asrif merupakan rana pemerintah kabupaten dan kota Serta DPRD setempat Pemerintah daerah harus menetapkannya dengan peraturan daerah Kepala kantor bahasa maluku mengatakan Terdapat sejumlah bahasa daerah di maluku berpotensi hilang Jika pewaris dari budaya itu tidak dapat menjadi penutur yang baik terhadap bahasa tersebut Yulius Padaunan dan Otniel Kotadini melaporkan Panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil Kanwil Kementerian Hukum dan Hal Maluku Telah berkomitmen mencegah terjadi praktek penghutan liar dan praktek calo Untuk itu kakanwil Kementerian Hukum dan Hal Maluku Priyadi mengajak masyarakat memantau kinerja jajarannya saat penerimaan CPNS Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hal Maluku Priyadi optimis proses penerimaan calon pegawai negeri sipil di kantornya Akan terlaksana sesuai tahapan Optimisnya Priyadi itu didasari atas pengalaman dan persiapan panitia pelaksana Baik dalam koordinasi, kelengkapan administrasi Maupun penyiapan sarana pelayanan bagi pelamar Priyadi menegaskan kepada jajarannya untuk tidak terlibat dalam praktek pungli maupun calo Dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS Jika ada jajarannya maupun panitia yang melakukan praktek pungli dan calo Dipastikan akan ditidak tegas Untuk itu kakanwil Kementerian Hukum dan Hal Maluku Priyadi mengajak masyarakat ikut memantau kinerja jajarannya saat penerimaan CPNS Jika ada praktek pungli dan calo segera melaporkan kepadanya atau instansi berwenang Ya tentu kami panitia sudah melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap upaya-upaya dari sebagian masyarakat kita Untuk menghindari adanya korupsi, pungli, calo dan lain sebagainya Antara lain lewat pengaduan, layanan informasi dan pengaduan Kemudian para peserta langsung kami tadi juga sudah lakukan penyampaian langsung kepada para pelamar Kemudian juga kami bekerjasama dengan ombudsman Untuk memastikan bahwa pengawasan pemantauan terhadap pelaksanaan penerimaan CPNS pada tahun ini Sejak tanggal 5 September, ribuan pelamar calon pegawai negeri sipil Mendatangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hal Maluku di Talake Kedatangan mereka untuk memastikan hasil seleksi administrasi tahap pertama Priyadi menyebutkan sejak pembukaan hingga penutupan pendaptaran Sebanyak 7.416 pelamar yang mendaptar Sesuai hasil seleksi terhadap berkas pelamar Sebanyak 6.413 orang dinyatakan lolos administrasi tahap pertama Mereka yang lolos itu selanjutnya akan memasukkan berkas asli Untuk dilakukan verifikasi pengukuran tinggi dan berat badan di Islamit Center tanggal 11 September Hamja Tumia melaporkan Deputi Bidang Sumberdaya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Stafri Buhar Nudin Memberi kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Perikanan Unpati Ambon Untuk membangun kemaritiman yang kuat Tentu harus didukung sumber daya manusia yang tangguh Membangun SDM sangat penting untuk mengelola sumber daya kelautan Karena ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman Merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan Dalam pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan Fakultas Perikanan Universitas Patimura Ambon Sebagai bagian dari pencetak SDM Kemaritiman Terus melakukan inovasi dan terobosan Untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia kemaritiman yang unggul Salah satu upaya yang dilakukan Fakultas Perikanan Unpati Yakni menggelar kuliah umum bertemakan Membangun sumber daya manusia kemaritiman yang unggul dan mandiri Kuliah umum ini menghadirkan dua pemateri Materi pertama dibawakan Deputi Bidang SDM IPTEC dan Budaya Maritim Kemenko Maritim Republik Indonesia Insinyur Safri Burhanuddin Dengan materi berjudul Pembangunan sumber daya manusia perikanan dan kelautan Sementara materi kedua dibawakan Bupati Buru Ramli Umasugi Dengan judul Pembangunan Kelautan dan Perikanan Maluku Berbasis Kemampuan Sumber Daya Manusia Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unpati Prof. Dr. Insinyur Efri Upasa Saat membuka kuliah umum mengatakan Perlu komitmen yang kuat untuk bisa mengembangkan Fakultas Perikanan Unpati Sehingga fakultas ini bisa mencetak sumber daya manusia kemaritiman yang unggul 6 program studi yang ada di Fakultas Perikanan Unpati 4 diantaranya telah terakreditasi A 4 program studi dengan akreditasi nilai A itu masing-masing Program studi manajemen sumber daya perairan Budidaya perairan Ilmu Kelautan dan Teknologi Hasil Perikanan Sementara program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Dan program studi agrobisnis perikanan terakreditasi dengan nilai B Ri Upasa berharap tahun 2018 mendatang Dua program studi itu bisa mendapatkan akreditasi nilai A Melalui kuliah umum ini diharapkan mahasiswa bisa memahami dan mendalami materi-materi yang diberikan para narasumber Pemirsa ribuan masyarakat Kota Ambon Tumpah Ruang menggelar makan patita perayaan hari ulang tahun Kota Ambon Ke-442 di atas Jembatan Merah Putih, Galalapoka Makan patita ini untuk pertama kali dilaksanakan di atas Jembatan Merah Putih Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 lalu Makan patita pemerintah Kota Ambon bersama masyarakat untuk kedua kalinya digelar Dalam memeriahkan hari ulang tahun Kota Ambon Makan patita serupa juga dilaksanakan pemerintah Kota Ambon Di sepanjang Jalan Ayepati dan masuk dalam rekor muri Indonesia Di hari ulang tahun Kota Ambon ke-442 ini oleh pemerintah Kota Ambon dilaksanakan di atas Jembatan Merah Putih Yang menghubungkan Desa Galalapoka Seluruh masyarakat ikut terlibat dalam acara makan patita Kawasan Jembatan Merah Putih untuk sementara ditutup dari kendaraan bermotor Langit Mendung menyelimuti Jembatan Merah Putih yang membentang di Teluk Ambon siang itu Namun tidak menyurutkan semangat warga untuk makan patita bersama Turut ikut dalam makan patita Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi Asman Abnur, Gubernur Maluku, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Makan patita itu juga turut melibatkan para pelajar SD, SMP hingga SMA Masing-masing membawakan makanan yang diletakkan di atas meja panjang yang telah disediakan Beraneka makanan khas Ambon disediakan dalam makan patita itu Makan patita memang sudah menjadi tradisi masyarakat di Kota Ambon Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi mengatakan Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke-442 7 September 2017 Merupakan momentum menjadikan ibu kota provinsi Maluku rumah bersama Melalui tema Tarus Benahi Ambon Diharapkan memberikan inspirasi dan motivasi bagi warga kota Untuk bersama bergandengan tangan Mewujudkan visi kota Ambon yang harmonis, sejahtera, dan religius Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan Masyarakat Haria hampir dapat dipastikan akan mengambil bagian dalam Lomba Perahu Arumbae Yang digelar oleh pemerintah provinsi Maluku Kepastian keikutsertaan negeri Haria dalam event tahunan itu Ditandai dengan kedatangan perahu belang masyarakat Haria di Pantai Pasokomarin Negeri Haria saat ini memegang piala bergilir Lomba Arumbae Kekutsertaan Haria dalam lomba yang akan digelar besok Sekaligus akan memantapkan posisi mereka sebagai pemegang piala Masyarakat Haria optimis mereka akan kembali menang dalam lomba yang akan berlangsung hari Sabtu besok Bermodalkan kerja keras, semangat dan persatuan akan menempatkan Haria Sebagai pemenang dalam lomba besok Optimisme itu disampaikan Raja Negeri Haria Yaakob Manuhutu kepada TVRI seusai penerimaan perahu belang Yang didatangkan langsung dari Haria kami sepagi kemarin Semangat para atlet dan dukungan masyarakat akan menjadi kekuatan bagi Haria Untuk menjadi yang terbaik dan terdepan dalam lomba Beberapa tahun terus menerus kami meraih kejuaraan Dan ini pun harus diakui bahwa mereka juga mendapat support dari keluarga mereka di negeri Kalau tidak keluarga memberikan support, mereka juga patah semangat Tapi keluarga memberikan support dan juga negeri pada umumnya mendukung untuk acara ini berlangsung Dan belang Haria pun tidak pernah kalah dalam event-event dari tahun ke tahun Dan terakhir ini kami akan merebut piala tetap Jadi sudah dua piala tetap yang direbut oleh negeri Haria Dan tahun ini kalau kami ya insya Allah bisa menang Maka kami akan mendapat piala tetap Nah semoga negeri-negeri lain juga bisa nanti menjadi juara Di hari-hari yang akan datang sehingga kami bisa berhimpun dalam satu Kumpulan olahraga di laut dalam merayakan teluk pantai Ambon Optimisme yang sama juga disampaikan Ketua Panitia Lomba Perahu Belang Haria Ulis Mata Heru Perahu Belang yang akan digunakan atlet Haria dalam lomba yang besok didatangkan langsung dari negeri Haria Perahu kemudian diarak masyarakat Haria di Ambon dari pantai Pasu ke pantai Lateri Ketika dua kali berturut-turut kita mendapat juara Maka seluruh masyarakat Haria dimanapun berada di seluruh Indonesia Hanya punya satu tekad yaitu juara bertahan Dan piala ini kita harus gondong, itu yang pertama Yang kedua persiapan-persiapan kita yang selama ini kita lakukan Sudah pasti itu akan membuat hasil yang baik untuk seluruh masyarakat Leawaka dimana saja berada Negeri Haria sudah seringkali menjadi pemenang dalam lomba Perahu Belang Kikut sertaan besok akan menyempurnakan kemenangan mereka selama ini Lulus Padahunan Berti Opir mengaporkan Puluhan OKP yang tergabung dalam aliansi peduli Rohingya Kamis siang menggelar aksi solidaritas di jalan Abdullah Solisa Kota Masohi Kepedulian itu mereka tunjukkan melalui penggalangan dana untuk Rohingya Sejumlah OKP yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli Rohingya Menggalang dana bagi pengungsi Rohingya di Myanmar yang kini sedang teraniaya Koordinator aliansi peduli Rohingya Kabupaten Maluku Tengah Erwin Taban Mengatakan aksi yang mereka lakukan atas dasar kemanusiaan Mereka mengutuk keras tindakan yang dilakukan pemerintah dan tentara Myanmar Serta berharap pemerintah Indonesia segera mengambil langkah mengutasi krisis kemanusiaan Yang terjadi di Rohingya Kami mengutuk keras dan kami menghimbau kepada pemerintah Dalam alian pemerintah Republik Indonesia untuk bagaimana melihat kondisi yang terjadi di Myanmar sana Dan kami meminta kepada PBB secara internasional untuk melihat ini Hal senada juga disampaikan ketua HMI Jabal Masohi Herman Syatoyo Melalui forum peduli Rohingya mereka mendesak pemerintah Indonesia segera menarik duta besar Indonesia dari Myanmar Selain itu mereka minta mengembalikan kedutaan besar Myanmar Ke negara asalnya sebagai tindakan atas kegagalan HAM yang dilakukan pemerintah Myanmar Kami sepakat untuk forum pemuda peduli Rohingya itu mengusir dubes Myanmar dari Indonesia Dan menarik kembali dubes Indonesia dari Myanmar Aksi serupa akan mereka lakukan selama 3 hari Dana yang mereka kumpulkan dari aksi itu akan diberikan untuk SYAM Reganisir sebagai penyalur bantuan di daerah konflik Meski tanpa pengamanan anggota kepolisian Aksi tersebut berjalan damai dan tertib Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahil Asia melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!